Kita turun, ini lari ke sana sih, ayo di dulu. Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Bangka Belitung UBB menjalin kerjasama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Kerjasama dilakukan dalam penerapan konsep ekonomi biru melalui budidaya Udang Fanami. Sehingga meningkatkan ketanganan pangan dari lahan pekarangan rumah di Desa Balun Ijuk, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka. Budidaya Udang Fanami pada kolam terpal biovlog menggunakan konsep ekonomi biru merupakan inovasi teknologi ramah lingkungan. Sudirman, dosen perikanan Universitas Bangka Belitung menjelaskan bahwa budidaya Udang Fanami dengan konsep ekonomi biru menggunakan probiotik ProBio FM. Probiotik ProBio FM UBB dinilai mampu membuka akses usaha skala rumah tangga yang dapat meningkatkan manfaat ekonomi secara berkelanjutan. Ini adalah riset kewirausahaan di mana ada tujuh mahasiswa dan dua dosen. Mengenai Udang Fanami, mengenai bebek petelor dan lele itu mendapatkan masukan suplemen berupa probiotik ProBio FM UBB yang itu merupakan produk yang digagas oleh UBB dan kedepannya mudah-mudahan bisa dipasarkan seperti itu ya. Sementara ini masih proses, tetapi kemasyarakat itu sudah disebarkan juga. Konsep ekonomi biru mengkombinasikan tiga budidaya. Pertama Udang Fanami, kedua budidaya lele, dan ketiga budidaya unggas petelur. Ketiganya diintegrasikan di halaman pekarangan sehingga menjadi pembeda dengan skala bisnis besar. Kalau ini memang teman-teman berinovasi agar bagaimana rumah tangga-rumah tangga kita itu bisa ikut berkontribusi untuk mendorong ketahanan pangan lokal melalui budidaya, tiga jenis budidaya tadi dalam satu kawasan di pekarangan masing-masing. Riset kewirausahaan ini diharapkan dapat memberi pandangan serta menjadi acuan warga. Serta para pelaku usaha mikro kecil menengah yang hendak mengembangkan budidaya Udang Fanami di pekarangan rumah. Pegisan Ria melaporkan dari Kabupaten Bangka.